Lelun lelun aduh terongga kasus nana kok konek kabel jastuh poe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat gua omega Berjumpa kembali di channel inspirasi pertanian, peternakan, dan perikanan Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, dilimpahkan riski yang banyak, dan dilindungi oleh Allah SWT Baik, pada kesempatan ini saya mau ajak sahabat semua Untuk membahas atau menyimak cerita tentang pemanjat pinang Pemanjat pinang ya Jadi sahabat bisa lihat di belakang saya ada beberapa pohon pinang Pinang sendiri itu dapat dijual dalam 3 kelompok Yang pertama itu pinang tua yang dibelah, belah dua ya Kemudian pinang iris Dimana ini tidak terlalu tua juga tidak muda Dia udah mulai keras ya, tapi belum terlalu tua Kemudian yang ketiga adalah pinang jus atau pinang muda Nah kebetulan karena memang ada yang mau beli buah pinang saya Jadi kita akan coba tanya sama tukang panjatnya Pemanjat pinang ini Kita mau tanya berapa sih penghasilan yang bisa mereka peroleh perharinya Kemudian kemana mereka jual atau Iya pokoknya cerita tentang mereka lah pokoknya Nah, untuk sahabat yang belum subscribe channel ini Saya ingat kembali untuk Jangan lupa subscribe channel 2Mega Bantu kita untuk terus berkembang Sehingga menambah semangat kita untuk memberikan informasi Tentang pertanian, perakan, dan perikanan Jangan juga lupa untuk di-like videonya Kemudian komen untuk memberikan tanggapan Tentang tayangan ini Dan juga dibagikan Agar banyak yang tahu tentang konten-konten pertanian di 2Mega Oke, saya Cun simak terus Ciao, sahabat 2Mega yang sehat, giat, dan berbakat Siang ini saya didatangi 2 pemuda kece nih Pemuda tampan nih Jadi mereka berniat untuk membeli pinang saya Yang katanya mau dijadikan pinang iris Nah, berhubung saya adalah konten kreator Youtube kecil Dan mau jadi besar Kalau kamu mau bantu tentunya Jadi saya ajakin mereka untuk bikin konten Dan kita mau tanya mereka tentang pinang iris Nah, jadi pinang iris sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang paling banyak lah ya Di perjual belikan di daerah saya di kota Payakumbu Nah, kita simak mereka memanjat pohon pinangnya Kemudian gimana prosesnya Kita nanti akan bincang-bincang dengan mereka Dalam memanjat Pemuda ini dibantu dengan sebuah sepatu yang sudah dimodifikasi ya Sedemikian rupa Sehingga memudahkan mereka untuk memanjat pohon pinang yang tinggi ini Karena memang rata-rata ini tinggi pohon pinang saya ini sekitar 7 hingga 8 meteran Oke, simak lengkapnya ya kegiatan mereka Pemuda ini namanya Iksan dan juga Iwil Oke, simak kegiatan saya Iksan dan juga Iwil Sebagai informasi tambahan bagi sahabat 2 Mega semua Pohon pinang ini usianya sekitar 11 tahun Jadi dulu ya, ini cerita nggak penting tapi dipenting-pentingin aja lah ya Jadi dulu, bapak saya itu pernah bisnis pinang belah tapi Jadi, sewaktu beliau berbisnis pinang belah Sama yang jual ke beliau, petani yang jual ke beliau Bapak saya dihadiahi bibit pinang Nah, bibit pinang itu kemudian beliau tanam Dan itulah yang sekarang Yang sekarang umurnya sudah 11 tahun Jadi, tingginya lumayan ini sekitar 7 hingga 8 meteran Nah, seandainya Kalau memanjat tanpa sepatu khusus Tanpa sepatu yang dimodifikasi Ditambahin besi berbentuk U ini Saya rasa agak sulit ya Apalagi untuk yang berbadan cukup gemuk seperti saya Karena memang tinggi Sekitar 7 hingga 8 meteran Nah, tapi karena memang E-Wheel ini memanjat Dengan bantuan sepatu khusus untuk memanjat pinang Saya sebut khusus karena memang rata-rata saya lihat Memanjat di pinang di sini ya pakai sepatu yang seperti itu Seperti yang dipakai oleh E-Wheel Nah, mungkin karena itu jadi Bukan mungkin sih, pasti lah emang ya Karena itu memang Memanjat pinang yang tinggi ini jadi Lebih mudah, oke Tapi lebih mudah saya pikir di atas juga Serem lah ya Atau mungkin karena memang saya takut keninggan Ini sudah Eko kau buat prosesnya Buat rata-rata saya Buat rata-rata saya Awak buka, awak mara-rata saya sekarang? Ada lalu orang suka awak Buat rata-rata saya Jadi kau boleh jual bulat kepada kau? Awak jual untuk rata-rata saja Oh Model tadi tidak ada Oh, betul Jadi, apa yang ada Pak panjik ini boleh tu? Pak panjik ini, Pak Ada peraik-peraik saja Buat kilo dia pakai sehari? Lagi 80 kg 80 kg? Ya Boleh tokan jual 100 sehari berapa hasil dia ke? Haa, 1 sehari lagi Lagi eh Oh, ya lah Mantap pada proyek Model itu kan Nak buat seorang kan Manjik ini Tu, buat cara roh tu Hasil asil timbang kilo lah, Pak Oh, itu Hasil timbang kilo, pergi dua Ya, katiknya ke kilo Kok takkan tuang akan steam keluar Haa Baik, tiga lima sebang kan Oh, itu eh Kau lah berapa lama nak main pinang tadi? Eh, katik kalau Pak, kalau main sepatu Kalau pakai sepatu Pak, kalau pakai sepatu Itu lah Risiko kan apa? Risiko kerja Ya Lagi, lelah Lelah ada terangkat kasus Nenang Kalau naik kabel Jastu apa? Lelah ada Kalau pinang muda ke sana Diraciknya kan basah Dari sekilo berada di koream Eh, dari 10 kilo Jadi, 3 kilo Mesti ada Ah, tu Ah, tu lah 10 kilo tu timbang kulit Tentak? Tentak, isi aja Isi aja Dari 10 kilo jadi 3 kilo Jadi, 3 kilo 70% hilang eh Kini, ragu sedang rencat ni pun Rencat ragu 50 kilo Ya Ini untuk apa guna dia orang kan? Untuk baukan luar ni Ribak Kau kapur, pinggir Jawa-jawa Guna untuk apa nak tahu sana? Guna eh, untuk apa Pak, tiba-tiba Akan merokok kan Ini ada Kau kelawi Yang angin badan Oh, itu Itu apa angin badan Ya, badan Buna bina Terima kasih telah menonton! Baik sahabat 2Mega Itu tadi informasi kita Tentang pemanjat pinang Semoga bisa memberikan manfaat Dan juga menambah wawasan Bagi sahabat semua Sekali lagi Saya ingatkan Jangan lupa subscribe channel 2Mega Bantu kita untuk terus berkembang Dan tinggalkan komentar Untuk menanggapi tayangan ini Atau juga memberikan masukan Untuk perkembangan channel 2Mega Saya ucapkan terima kasih banyak Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa!